gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas berarti yang satunya itu pendiam yang satunya ceria itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh sahabat baru saya namanya Kiwil padil bukan padi bukan oke guys jadi kita berada di desa mana Sri Bandung Sri Bandung punya silahkan nonton oke mampir-mampir beli-beli Oke guys hari ini kita akan ceritanya nge-vlog tapi berbeda dengan yang lainnya ikan akan lagi di jalan jadi banyak suara motor Oke tampaknya hari ini cerah karena kami ganteng sekali dari lahir hari ini kami bakalan bikin konten tentang pengetahuan ilmu alam sejarah sejarah-sejarah yang sangat dilupakan seperti dirimu ya di zaman saya masih ada namanya itu yang memberitahu ya ini memberitahu tapi mungkin di zaman sekarang yang memberitahunya salah satunya mungkin dicari di media sosial ya Google ataupun YouTube Facebook Instagram juga sebagian anak muda-muda muda-mudi yang tidak tahu tentang alat ini Bapak bisa bicara Bapak saya sebagai member baru member baru nama saya Bapak Tiba Zami kan baru masuk disini ya silahkan masuk disini baru masuk ya ini sebenarnya anak dari keturunan langit dia tuh dari langit turun ke bawah terus meserkan sebuah kayak gitu lah ya jelas kan seperti malaikat oke langsung sajalah daripada saya ngece terus dan dia diam terus kita langsung sajalah coba coba let's go SMP Sri Bandung oh Sri Bandung kalau SMP SMK 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 oh iya 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 jadi disini adalah pengetahuan tentang sejarah keyboard keyboard okey jadi yang benar itu keyboard eh salah mesin ketik oke siapa tadi nyuk mesin ketik tadi nah hahaha mesin ketik tuh apalah kan tau kan mesin ketik tadi kan? ya untuk nulis ya dah kan nulis teks nah ngetik teks jadi mesin ketik itu ya mesin ketik kan ngetik kan jadi mesin ketik itu ngetik tek 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 oke nah nanti lupukan apa nanti ingat sejarah nah bagus jadi untuk anak-anak muda sekarang ini jangan lupukan sejarah oke dadah lagi kenalkan dulu nama-nama masing lagi perkenalkan nama saya saya Ahmad Nuno perkenalkan nama saya Ajil Farizi perkenalkan nama saya Renna Agustian Dimas Adri ada hari Dimas Adri ada hari Dimas Adri ada hari Dimas Adri Dimas Adri Dimas Adri Adri ada hari Dimas Adri Dimas Adri Dimas Adri perkenalkan nama saya Dibi Kurniawan nah ini kalau 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 ini satu ini pasti juara satu kalau itu perkenalkan nama saya yang selari aku ini berdiri sambil menyanyi jadi oke kita akan bertanya lagi tentang masalah sejarah tadi yaitu tentang missed cardiac panik lah oke guys kita ketemu lagi di satu saat 55. itu kita akan bertanya suatu sejarah Sebelum era komputer yang sekarang Kita langsung bertanya Ini apa gak? Untuk menghitung duit Oke guys, dia kira ini untuk menghitung duit Langsung kita kasih tau aja Ini itu musim ketik Itu sebelum era komputer Di era tersebut banyak sekali orang menggunakan musim ketik Jadi, kalau itulah musim ketik sekarang Sangat awam gitu, sangat solid untuk didapatkan sekarang Oke, makasih ya kak Kenalan loh, siapa yang namanya? Kenalan siapa kak? Randi Randi Gak ada dulu, mam? Gak ada dulu Gak ada dulu ya? Oke guys, kita akan bertanya lagi Di Yusun Sri Bandung Siapa namanya? Ical ya? Tinggal di mana? Di belakang ini lah Oh, belakang ini lah Oke Langsung saja kita akan bertanya Apakah dia tau tentang hal ini? Atau tidak? Oke Ini apa? Mesin ketik Mesin lamu ini ya Mesin ketiknya juga ya Mesin sejarah ya Ya, ya Mesin ketiknya Oke, benar itu Mesin ketik Jadi, seratus buat dia Masuk sekolah atau yang? Iya Sekolah di Pondok Oh, sekolah di Pondok Oke, ini salah satu anak muda yang Tidak melupakan sejarah Bagus sekali Assalamualaikum guys Saya berada di Ujung Langit Eh, di Ujung Langit Saya berada di Dekat cewek cantik Kita langsung saja perkenalan Apa namanya ini? Ganteng-ganteng siang Oh Oh Berarti yang satunya itu pendiam Yang satunya ceria Eh, pipa meli Oke, kita langsung saja bertanya Ini apa Tidak tahu Masih sekolah tahu ini Yang sudah tamat Angkatan Corona Hah? Oh, tamatnya angkatan Corona Sekelasan Jadi, kakak kasih tahu ya Ini namanya mesin ketik Oh, mesin ketik Jadi, jangan lupakan sejarah, oke Mantap Ini teman baru saya Saya baru berkenalan hari ini Jadi, salam kenal Saya namanya Mochi Ini teman saya namanya Sinta dan Deli Saya Mochi namanya Halo guys Ini dia penjelasan tentang mesin ketik Atau biasa kita sebut juga dengan tik Merupakan alat elektronik Yang berguna untuk mengetik dalam bentuk cetak pada dokumen kertas Oke guys Sekarang kita tahu apa itu mesin ketik Dan kalian tahu tidak Siapa penemu mesin ketik tersebut? Ayo nih Siapa yang sering baca buku atau searching-searching di Google Ayo kita jauh bareng bersamaku Ialah orang yang mengembangkan keyboard QWERTY yang digunakan sampai satu Mesin ketik ini ditemukan pada tahun 1867 Mesin ketik pertama dimuntukkan dan kertas yang digunakan hanya bisa kertas tisu guys Jadi itulah informasi yang saya sampaikan guys Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian guys Kita kembali lagi ke pesenter yang dua orang itu guys Let's go Oke guys Begitulah vlog hari ini yang bertanya tentang mesin ketik Semoga bermanfaat Apa lagi? Semoga bagi yang menonton bisa menambah ilmu Yang tahu semakin tahu yang lupa Semakin lupa Semakin lupa Oke guys jadi intinya Semoga sejarah itu tidak dilupakan dan terus dikenang Apa? Jadi sekian Jangan lupa subrek-subrek Like Carai Apa itu artinya? Artinya Oke guys Jadi hari ini cukup sampai disini Maaf tadi Kebanyakan para Ladies-ladiesnya tidak mau untuk diwawancarai Dalam hal pertanyaan tersebut Kata mereka malu Jadi kita Memakai seadanya saja guys Kita akan pulang terlebih dahulu Karena nanti cari mama Mama marah Saya mengajak teman yang dimarahi mama nanti dia Kami nampaknya tidak jelas guys Penjelasan kami Yang penting kalian jangan lupa untuk Sebarkan video ini Semoga video ini bermanfaat Mohon maafkan kalau ada kata-kata yang salah Terkata Mohon maafkan ya Tinggal laku kami Jadi prinsip kami berdua ini Saya ini agak terlalu tidak sopan Ya sifatnya Adem ayem Kalau saya itu Jadi guys Mohon maafkan kalau kami ada salah kata dan kultur kata Jadi Kami akan Pulang dulu Sami akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam 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 Bilahi taufiq wal fidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari raya Adil Fitri Mohon maaf Alhamdulillah Maaf Terima kasih ya biasanya orang itu kalau nge-sare di Facebook kan Pak, cuma di suka-suka ewe juga nonton, cuma kalau kita nonton kan, makanya makan aja deh, oke terima kasih dadah bapak dadah dadah dadah